bilisani yafuhu qawli raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiyah warasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin bapak ibu yang dimuliakan Allah mari kita awali dengan baca doa raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiyah warasulah kemudian kita mulai dengan melakukan nazam nahmu bismillahirrahmanirrahim salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah macam kata ada tiga isim itu kata benda il itu kata kerja huruf itu kata bantu macam kata ada tiga isim itu kata benda fiil itu kata kerja huruf itu kata bantu ciri isim makna benda awalan alif lam akhiran tanwin bidah huruf jar untuk nama akhiran tak merbutah isim mudhakar laki-laki isim mu'anas perempuan zaujun suami laki zaujatun istri perempuan isim makrifat kata benda khusus isim nakiroh kata benda umum alkitab kitab itu kitab pun sebuah kitab isim makrifat ada empat berawalan al untuk nama kata ganti kata tunjuk isim nakiroh akhirnya tanwin isim mu'rab berubah akhirnya isim mabni tatam akhirnya mu'rab zaidun zaidan zaidin mabni hadha 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 isim mufrad ghayrumun sarif mangkus maksur asma'ul khamsa isim tasniyah jama' muthakar isim mufrad ghayrumun sarif mangkus maksur asma'ul khamsa isim tasniyah jama' mu'rad jama' muthakar jama' mu'anas jama' taksir isim Di simma benih ada lima kata ganti, kata tanya, kata syarat, kata penghubung. Yang terakhir kata tunjuk ciri fiil makna kerja, waktu akan sedang sudah. Di awali sin kod sawfa, domir pelangku lampau sedang. Fiil madi kata kerja lampau, fiil mudhari akan sedang. Fiil amr kata perintah, fiil nahi kata larangan. Fiil lazim tak butuh objek, fiil mutaadi butuh objek. Nazala turun tak butuh objek, anzala menurunkan butuh objek. Fiil maklum kata kerja aktif, fiil majahul kata kerja pasif. Doroba memukul, doriba dipukul. Yadribu memukul, yudrabu dipukul. Fiil mu'rab berubah akhirnya, fiil mabni tetap akhirnya. Mu'rab yadribu, yadribu, yadribu. Mabni doroba, doroba, doroba. Fiil mu'rab ada tiga, fiil mudhari sahih akhirnya. Fiil mudhari illat akhirnya. Fiil mudhari af'alul khamsa. Fiil mabni ada tiga, fiil mabdi fiil amr. Fiil mudhari berakhiran. Nun niswah, nun tawqid. Tentang kata. Sekarang tentang yudrab. E'rob adalah berubahnya. Akhir harakat sebuah kata. Contohnya Zaidun, Zaidan Zaidin. Atau yadribu, yadriba, yadribu. Macam E'rob ada empat. Rafah, dhammah, nasab, fathah. Jarkasrah, jazam sukun. Jarkhusus izim, jazam khusus fiil. Isim mufrat, kata benda tunggal. Akhirnya tanwin, jika tanpa al. Zaidun rafa, zaidan nasab. Zaidin khafat, itulah i'robnya. Isim layan syarif, haram tanwin. Contohnya, adamu nama adam. Adamu rafa, adaman nasab. Adamah khafat, itulah i'robnya. Isim makus, akhirnya ya'lazimah. Sebelum ya'arakat, kasrah. Al-Qadhi rafa, al-Qadhi ya'nasab. Al-Qadhi khafat, itulah i'robnya. Isim makusur, akhirnya ya'lazimah. Sebelum ya'arakat, fadha. Musa rafa, musa nasab. Musa khafat, itulah i'robnya. Asma'ul khamsah, lima isim. Abu aku hamufudhu. Abu rafa, aba nasab. Abi khafat, itulah i'robnya. Isim tasniah, kata benda duwal. Akhirnya, ani atau ayini. Zaidani rafa, zaidaini nasab. Zaidaini khafat, itulah i'robnya. Jamak mudahkar salim. Jamak lelaki, akhirnya una atau ina. Zaiduna rafa, zaidina nasab. Zaidina khafat, itulah i'robnya. Jamak mu'ana salim. Jamak wanita, akhirnya alif. Dan tak terbuka. Zaujatun rafa, zaujatin nasab. Zaidatin nasab. Itulah i'robnya. Jamak taksir. Jamak tak berpola. Contohnya, rojulun. Menjadi rijalun. Rijalun rafa. Rijalannasab. Rijalinn khafat. Itulah i'robnya. Fi ilmu bari sahihul akhir. Akhirnya. Bukan ilat atau nun. Yadribu rafa. Yadriba nasab. Yadribu jazam. Itulah i'robnya. Fi ilmu bari mu'talul akhir. Akhirnya, huruf ilat. Alif ya'wawu. Yakdi rafa. Yakdi ya'nasab. Yakdi jazam. Itulah i'robnya. Fi ilmu bari af'alul khamsah. Akhirnya, una'ani'ina. Yad'u'na rafa. Yad'u'na sab. Yad'u'na jazam. Itulah i'robnya. Macam kalimat. Ada dua. Kalimat ismiyah. Kalimat fi'liyah. Kalimat ismiyah. Mu'tada khabar. Kalimat fi'liyah. Fi'il fa'il. Sayyidun talibun. Sayyid siswa. Sayyidun mu'tada. Talibun khabar. Ja'a sayyidun. Sayyid datang. Ja'a fi'il. Sayyidun fa'il. Mu'tada adalah isim marifat. Di awal kalimat. Irohnya rafa. Sayyidun talibun. Sayyid siswa. Sayyidun mu'tada. Akhirnya bomma. Khabar adalah menerangkan. Kepada mu'tada. Irohnya rafa. Sayyidun talibun. Sayyid siswa. Talibun khabar. Akhirnya bomma. Fa'il adalah isim setelah. Kata kerja aktif. Irohnya rafa. Darabah. Sayyidun. Sayyid memukul. Sayyidun fa'il. Akhirnya bomma. Naibun fa'il. Isim setelah. Kata kerja pasif. Irohnya rafa. Duriba. Sayyidun. Sayyid dipukul. Sayyidun na'ibun. Akhirnya bomma. Susunan huruf jar. Dan setelahnya. Itu namanya. Jar majerur. Min sayyidin dari zayid. Min huruf jar. Sayyidin majerur. Susunan dua isim. Atau lebih. Pertama mudaf. Kedua mudaf ilaih. Mudaf haram. Tanwin dan al-mudaf ilaih. Iqrab nyajar. Ibnu zayidin anak zayid. Ibnu mudaf. Zayidin mudaf ilaih. Abdullahi hamba Allah. Abdu mudaf. Allahi mudaf ilaih. Maf'ul bihi objek kalimat. Satelah fi'il fa'il. Iqrab nyana sab. Darabtu zayidan kupukul zayid. Darabtu fi'il fa'il. Zayidan maf'ul bih. Inna memasuki kalimat ismiya. Isimna isimnya nasab. Khobarnya rafa. Inna zayidan talibun. Zayidan nasab. Talibun rafa. Kana memasuki kalimat ismiya. Isimnya rafa. Khobarnya nasab. Kana memasuki kalimat ismiya. Isimnya rafa. Khobarnya nasab. Kana talibun. Zayidu. Kana zayidun taliban. Zayidun rafa taliban nasab. Daraf zaman isim yang nasab. Keterangan waktu akhirnya fathah. Ba'da zayidin sesudah zaid. Ba'da zorof akhirnya fathah. Daraf makan isim yang nasab. Keterangan tempat akhirnya fathah. Amama zayidin di depan zaid. Amama zorof akhirnya fathah. Makul li'anji isim yang nasab. Berupa master penjelas sebab. Komaz zayidun ikraman lil'ustad. Zayid berdiri hormat keustad. Makul mutlak izim yang nasab. Berupa master fungsinya tiga. Penegas perbuatan penjelas jumlah. Penjelas jenis perbuatan. Kenapa ini? Oke sudah cukup. Wallahu'alam. Fiswa. Ada pertanyaan? Insya Allah nanti file-nya kita kirim. Setelah sudah sempurna. Oke kalau tidak ada pertanyaan kita akan praktek. Kita lihat ke layar masing-masing. Kemarin sampai terakhir hadis ke? 21. 21 sekarang 22 ya. Oke ini betul. Sekarang ya. Terima kasih. Terima kasih. Perhatikan cara membacanya. Jabirin Ibni Abdillah Al-Ansari Radiyallahu Anhumah. An-Narajulan sa'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Faqala. 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 ala zalika syai'an adukulul jannata ala na'am rawahu muslimun ya bagus ada yang kata yang belum diketahui artinya apakah kamu tahu apakah kamu tahu apakah kamu melihat melihat disini maksudnya tahu apakah kamu tahu jadi roa diartikan mengetahui sholat itu sholat ustaz sholat itu aku sholat aku ada tu berarti aku al maktubata sholat-sholat yang diwajibkan maksudnya sholat lima waktu sholat-sholat yang diwajibkan maktubah dari kata kataba kalau kutiba kan diwajibkan ini maktub yang diwajibkan jamaknya maktubat wasumtu kuasa aku kuasa betul wa ahlaltu itu apa ustaz wa ahlaltu ahlaltu aku menghalalkan terus azid azid walam azid azid ini azid aku menambah azid aku menambah tanda akunya ada hamzah di awal aku walam azid dan aku menambah walam dan tidak tidak aku tambah alam itu kan ti ya ada lagi syai'an ustaz buka syai'an syai'an sesuatu atau sedikitpun itu ya aku tambah atas sesuatu itu adekulu keluar apakah keluar dari surga adekulu masuk keluar adekulu masuk apakah aku masuk surga adekulu janata apakah aku masuk surga dia berkata iya nabi berkata iya mau diartikan pajri pajri yang artikan ya anabi dapi abidillah jabirin anaknya abdullah eh anaknya abdillah anaknya abdillah al-ansabi radiyallahu anhumah dari mereka berdua karena sesungguhnya rajulan lelaki bertanya kepada rasulullah sallallahu 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 maka berkata dia berkata arah itu arah itu aku melihat saya mengetahui saya mengetahui arah itu tak tak itu artinya apa kamu artinya apa apakah kamu mengetahui iya bagus kamu mengetahui jika sholat wajib sallallahu sallallahu jika aku mengerjakan sholat wajib dan puasa dan arabnya dibaca arabnya tidak sholaitul maktubata maktubati maktubati jika aku sholat wajib wasam wasam tu ramadhan kubur ramadhan dan aku puasa ramadhan wa ahlalku al halal al halala dan aku halalkan yang halal ya waktub arama dan aku haramkan yang haram walam dan tidak aku tambahkan atas shay'an zalika shay'an shay'an sedikit itu ada kulul janah apakah apakah aku masuk surga kuala na'am nabi berkata iya berkata iya bagus muntaz muntaz oke bagus perhatikan disini an'ab an'abi abdillahi jabirin ibni abdillahi al-ansari radiyallahu anhumah ya radiyallahu anhumah anna rojulan anna sesungguhnya rojulan seorang laki laki rojulan ini isimufrod kenapa dibacalan tidak rojulun karena diawali anna karena diawali huruf nasob yaitu anna anna ini huruf nasob sesungguhnya seorang laki-laki kenapa seorang rojulan karena isimuf mufrod sesungguhnya seorang laki-laki ini juga isim nakiroh seorang laki-laki berarti masih umum belum diketahui namanya siapa belum diketahui namanya siapa sesungguhnya ada seorang laki-laki sa'ala sa'ala ini fi'ilmah madhi polanya fa'ala sa'ala berarti fa'ilnya siapa subjeknya sa'ala siapa rojulan tadi dia dia bertanya rasul allahi rasulah sebagai apa mafulbih objeknya ya objek dari sa'ala bertanya kepada rasul allahi allahi sebagai apa mudhaf'i 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 bagus maka mudhaf'i kasroh akhirnya sallallahu alaihi wassalam fa'ala maka dia berkata dia disini siapa rasul eh rajulan 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 yang berkata rajulan karena setelahnya itu pertanyaan ya yang bertanya setelahnya adalah redaksi pertanyaannya aro'a'ita nah hati-hati disini aro'a'ita ini sering sekali dalam percakapan orang Arab ini tiga kata aro'a kemudian ta apakah ro'a'ita kamu tahu ya maksudnya ini bertanya kamu tahu enggak gitu bahasa indonesianya itu kamu tahu enggak kalau mau bertanya kan biasanya seperti itu kamu tahu enggak alamat sifulan kamu tahu enggak anak yang namanya ini itu bahasa indonesia kita apakah kamu tahu iza sholaitu sholaitu itu fi'il fa'il sholat ditambah tu aku sholat al-maktubah bati maktubati sebagai apa sebagai maf'ul bih aku sholat maktubati kok enggak pakai maktubata karena dia jama' mu'ana salim jama' mu'ana salim itu akhirnya alifta kalau nasob pakainya kasroh kalau nasob pakainya kasroh jika saya sholat wajib al-maktubah itu dari kata kataba kataba selain artinya menulis juga artinya mewajibkan kutiba diwajibkan diwajibkan atas kalian berpuasa kalau maktub atau maktubah berarti yang diwajibkan maktubah jamaknya apa maktubat ya wasumtu sumtu ini fi'il fa'il juga dari kata soma soma ditambah tu jadi sumtu sama seperti kola kultu ya wasumtu dan aku berpuasa romadona romadona sebagai apa mafulbi kenapa tidak romadonan karena dia isim khairu mun sorif maka tidak bertanwin romadona nama bulan wa ahlaltu ini juga apa fi'il dan fa'il ahlala ditambah tu atau ahallah ditambah tu menjadi ahlaltu dan aku menghalalkan halal ini kan bahasa indonesia ya alhalala alhalala sebagai apa makulbi makulbi atau objek maka akhirnya fathah waharram tu fi'il fa'il awas disini pakai tasdid haram tu artinya mengharamkan kalau di tasdid ini menjadi muta'addi kalau haroma tanpa tasdid itu fi'il lazim artinya haram haroma az-zina artinya zinah haram kalau disini haroma artinya mengharamkan kalau harom aku mengharamkan alharoma sebagai apa makulbi makulbi objek kalau makulbi tandanya fatah walam az-zid lam ini huruf jazam kalau jazam setelahnya dibaca jazam atau sukun az-zid asanya az-zid az-zid karena ada lam jadi az-zid aku tidak menambah tanda akunya adalah ham zada yaz-zid artinya menambah ala zalika atas yang demikian itu tadi sholat puasa kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram tidak menambah atas itu syai'an sesuatu sesuatu apapun syai'an sebagai apa makulbi dari az-zid dari az-zid makulbi dari fi'il kalau makulbi berarti dari fi'il az-zid mafulbihnya az-zid adekhulu aljanata asalnya itu adekhulu a-nya dibuang ya a-nya dibuang cukup dengan tanda tanya seperti ini menunjukkan pertanyaan adekhulu artinya apa apakah aku masuk surga adekhulu apakah atau adekhulu aku masuk adekhulu aku masuk dari kata dako dako ya dekhulu a-nya ini artinya saya saya masuk aljanata sebagai apa mafulbi makanya akhirnya fatha adekhulu aljanata aku masuk surga aku masuk surga jadi kata tanyanya dibuang diganti dengan tanda tanya kola dia berkata failnya siapa nabi huwa na'am iya na'am iya masuk surga rawahu muslimun ya rawahu fi'il maful muslimun fa'il ya ada pertanyaan na'am jadi na'am gak jadi apa-apa dia mabni 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 termasuk huruf 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 jawab ya huruf jawab oke sekarang ini ya hadis yang ke 23 bismillahirrahmanirrahim al-hadisu as-salisu wal-ishurun hadis ke 23 an-abi malikin al-harisi an-abi malikin al-harisi ibnil as'ari al-harisi ibnil as'ari nama sahabatnya al-haris sahabat al-haris kunyahnya abimah malik bapaknya malik mungkin punya anak namanya malik ibnil as'ari ayahnya namanya as'ari radiyallahu anhu kala kala rasulullah sallallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam attahuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizana wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samai wal-arzi wal-salatu nurun wal-sadaqatu burhanun wal-sabaru duya'un wal-qur'an hujjatun laka aw alaika kullu an-nasi yagdu fabai'u nafsihi famu'tiquha aw mubiquha rawahu muslimun ya silakan yang mau baca ya Pak Amri silakan bismillahirrahmanirrahim al-hadisu as-salisu wal-isruna an-abi malikin al-harisi 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 ibn al-ash'ari ya bagus radiallahu anha qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam at-tahurus satrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizana wa subhanallahi walhamdulillahi tamla' ani tamla'u ma bayna as-sama'i wal-arbi wa sallatunun as-sadaqatu burhanun wa s-sabiru biya'un wa s-sabiru al-qur'an 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 sabru biya'un al-qur'an hujjatun laka au alaika kul 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 kulinafsi kulinafsi ya'udu kulun nasih kulun nasih ya'udu faba'i'u nafsihi famu'ti kuha ha'ubi kuha hadis yang al-hadis salis al-insuruna hadis ke-23 an-habi malikin dari abi malik siapa al-haris ibni as'ari haris anaknya as'ari radiyallahu ans khala khala dia berkata khala rasulullah rasulullahi berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru satru ahur suci ya'udu bersuci adalah atau kesucian adalah satru kesucian adalah satru satar satar itu nisfu nisfu sebagian atau setengah setengah iman setengah iman kebersihan itu adalah setengah iman kesucian walhamdulillah kesucian itu adalah setengah iman walhamdulillah tamla'ul mizana segala pujian dan pujian kepada Allah tamla'u mizan mizan timbangan timbangan iya nanti klik lah di akhirat itu amal kita akan ditimbang namanya mizan tamla'u itu memenuhi malah ayam la'u memenuhi memenuhi walhamdulillahi tamla'ul mizana dan pujian dan pujian dan pujian kepada Allah memenuhi timbangan nanti jadi maksudnya kalimat alhamdulillah kalimat alhamdulillah itu pahalanya itu bisa memenuhi timbangan berarti sangat berat sekali kalimat alhamdulillah itu ketika dicucapkan nanti pahalanya bisa menjadi pemberat timbangan di akhirat terus wa subhanallah walhamdulillah wa subhanallah alhamdulillahi tamla'ani kalimat subhanallah dan walhamdulillah tamla'ani keduanya memenuhi memenuhi begitu atau memenuhi atau memenuhi apa diantara langit dan bumi wassalatu nur dan shalat itu adalah kahaya nur padakatu burhanun dan sedekah itu burhanun adalah kebaikan pasal burhan burhan itu bukti atau pembela bisa juga burhan itu argumen bisa juga bukti atau argumen dan sedekah akan membela kita burhan akan membela basabru diaan diaun diaun kesabaran itu kesabaran itu ya dan sabar itu diaun adalah diaun diaun seperti nur ya dan sabar itu adalah merupakan cahaya iya bagus wal quranu hujatun laka au alaika dan al quran hujah pembela apa usah pembela ya membela pembela laka bagi kamu au alaika atau atas kamu ya maksudnya kalau hujatun laka itu pembela kalau hujatun aleka itu bumerang bumerang itu maksudnya apa ya penggugat penggugat kulunafsin kulunafsin kulunasi kulunasi yahudu tiap-tiap manusia yahudu akan wadah pergi pergi akan pergi faba'i'u nafsihi baa'i'u baa'i'u penjual faba'i'u maka tujuan gitu menjual faba'i'u itu penjual 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 nafsihi menjual diri sendiri pamukti kuha'a'u maka mukti mak mukti itu pembe pem pemerdeka pemerdeka apa yang membeda membebaskan budak pamukti kuha'a'u membebaskan au mu bi kuha'a'u dibebaskan mukti itu yang membinasakan kalau mukti itu yang membebaskan kalau mukti yang membinasakan jadi artinya setiap dari kita itu itu akan bekerja ya beramal apa menjual dirinya ini dirinya ini itu digunakan untuk membebaskan dirinya dari neraka atau justru dirinya ini menjadikan binasa ke dalam neraka gitu ya bagus Pak Pak Amri Muntaz ada lagi silahkan kalau ini bisa enggak silahkan 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 Pak suaranya putus-putus ya ane ane malik al-hadis bin asha'an isi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Bahutuh Satul-Iman Walhamdulillahi Kamlaul Bizani Bizana Nizana Sama ingin wassalati nurun wassalatu nurun wassalatu burhanun wasabaru diaun wal quranu budjatan wujatulaka awalika kulunafsin dihului faba'i'u nafsihi wujatulaka 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 al-haris anaknya al-ansari berkata wala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam berkata rasulullah wa sallam atau huruf satul iman kebahagiaan itu sebahagia dari iman walhamdulillah dan alhamdulillah memenuhi pimbangan memberatkan memenuhi memenuhi pimbangan wasubhanallah bahkan allahi walhamdulillah dan subhanallah moji Allah emas ujah dan moji Allah memenuhi sama setuanya memenuhi tanda asal berunding tanpa kalah dan bumi dan solat itu cahaya wasolatul wasolatul purhan dan setelah itu burhan burhan itu pembela dan sedekah itu pembela dan sabar itu sabar itu cahaya sabar itu cahaya ya 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 bapak ibu maka pembeli menjual bagi dirinya ya 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 bagus oke sekarang kita perhatikan an abi malikin al harisi ibni al as'ari radiyallahu anhu kola berkata failnya siapa ini kola kola failnya adalah alha haris haris ya sahabat ini kola berkata siapa failnya rasul rasulullah ini rasulullah ini failnya failnya adalah rasul rasulullah allahi sebagai apa mudhafi mudhafi at-tohuru nah tohur kesucian berkata toharo masjarnya tohur atau toharo at-tohuru syatorul ima tohuru sebagai apa ini tohuru muptada muptada bagus kesucian adalah syatoru sebagi apa satru obar al-imani sebagi apa mudhafi mudhafi bagus ini susunan idhafah ya mudhafi kesucian itu setengah dari iman walhamdulillah walhamdulillah sebagai apa dan kalimat alhamdulillah tamla'u muptada bagus ini walaupun sebenarnya ini bisa di preteli lagi ya alhamdu muptada lillahi khobar tapi yang dimaksud di ayat di hadis ini kalimat alhamdulillah ini muptada tamla'u tamla'u sebagai apa khobar kalimat alhamdulillah itu memenuhi tamla'u ini dari kata mala'a awalanta ini menunjukkan fa'ilnya mu'anas fa'ilnya adalah kalimat alhamdulillah alhamdulillah ini mu'anas alhamdulillah tamla'u almizana sebagai apa almizana maf'ul bih dari tamla'u maf'ul bih dari fi'il tamla'u wa subhanallah walhamdulillah sebagai apa ini tak ada muptada dan kalimat subhanallah tasbih dan alhamdulillah tamla'ani sebagai apa khobar khobar nya keduanya itu memenuhi ada alif nun ini menunjukkan keduanya keduanya memenuhi atau ini ada keraguan dari periwayat atau tamla'u saja ya tamla'u berarti ya kalimat ini dua kalimat ini ma bayna sama'i wal arbi ma ini sebagai ma'ul ma'ul bih ya ma apa yang memenuhi apa memenuhi apa yang bayna bayna sebagai apa as-sama'i sebagai apa muduf muduf wal ardi sebagai apa maktuf maktuf ya ke as-sama'i was-salatu nurun as-salatu sebagai apa kalimat baru ya sholat adalah cahaya nurun sebagai apa khobar khobar bagus was-soda khotu as-soda khotu sebagai muktada muktada lagi kurhanun khobar kurhan sebagai khobar makanya akhirannya domah semua muktada khobar dua-duanya khofa lakta ini cermat jurur ya lakta cermat jurur au alaika cermat jurur juga alaika kulun nasi yogdu kulun nas muktada ini susunan idho idho fa kulun muduf an nasi muduf ini muktadanya ini setiap manusia yogdu yogdu sebagai apa khobarnya dia fiil mudore dari kata ghoda yogdu ghoda yogdu artinya pergi ghoda yogdu setiap manusia itu pergi maksudnya pergi itu berbuat bekerja ya ada yang berbuat kebaikan ada yang berbuat kejahatan wabai'u nafsihi ada yang menjual setiap dari kita itu diibaraskan seperti penjual setiap dari kita adalah penjual modalnya apa modalnya adalah umur kesehatan tubuh kita ini modal mau digunakan untuk apa apakah untuk ibadah atau ma maksudnya nah kalau digunakan untuk ibadah maka famu'tiku maka mu'tiku mu'tik dari kata isim fa'ilnya mu'tik famu'tiku maka membebaskan ha kembali ke nafsu tadi nafs membebaskan nafas dari neraka atau membi membinasakan menjadi pembinasa jiwanya sendiri masuk ke dalam neraka rawahu fi'il maf'ul muslimun fa'i ada pertanyaan saya masuk bingung apa pak menentukan jabatan menentukan jabatan menentukan jabatan itu apa ya dengan kalau menentukan mu'tada khobar subjek predikat itu sebenarnya kalau kita tahu artinya itu bisa feelingnya langsung bisa menebak oh ini mu'tada ini khobar pokoknya kalau ada kalimat kalimatnya sudah sempurna kalau kita belajar bahasa Indonesia kan ada subjek predikat kalau kita bisa menentukan subjek dan predikat insyaallah bisa diterapkan dalam bahasa Arab kalau fa'il berarti tinggal lihat kalau ada fi'il pasti ada fa'il fi'il fa'il kata kerja pasti butuh pelaku atau butuh subjeknya gitu oke kulun nasi kenapa kulun nasi mu'tada kulun mudof anasi mudof ilai khobarnya mana yauduh setiap manusia itu bekerja atau pergi ya aktif oke oke kalau ada pertanyaan kita coba satu lagi ya kita akan baca matan takrib matan takrib oke perhatikan bismillahirrahmanirrahim faslun wala yajuzu jazah yajuzu ini fi'il mudare wala yajuzu dan tidak boleh isti'amalu menggunakan awani wadah-wadah az-zahabi emas wadah yang terbuat dari emas wal-fid-doti dan perak wadah yang terbuat dari perak juga tidak boleh kita menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan atau yang perak waya juzu dan boleh apa yang boleh isti'amalu menggunakan ghoirihima selain keduanya selain emas dan perak perak minal awani dari wadah-wadah minal awani dari wadah-wadah silakan wala yajuzu isti'amalu dari kata isti'amala artinya menggunakan isti'amala yasta'amilu isti'amal ayo yang belum baca bu neneng silakan bu neneng belum maaf nanti aja bu ismeti ya ustad bismillahirrohmanirrohim aslun walaya juju isti'amalu isti'amalu awabi awani az-zahabi awani awani az-zahabi walfit doti wayuzu wayajuzu isti'amalu wairihima minal awani pasal tidak tidaklah menggunakan wadah boleh ya juju boleh tidak walah dan tidak boleh ya ya juju tidak boleh isti'amalu isti'amalu menggunakan awani wadah 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 az-zahabi wadah wadah atau bejana ya pak ya walfit doti emas zahab zahab apa wadah 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 awani awani az-zahabi bejana wadah 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 awani ya pak ya az-zahabi emas walfit doti dan fit doti pera ya pak iya betul pera wayajuzu boleh isti'amalu menggunakan isti'amalu isti'amalu menggunakan goyrihuma goyrihima goyrihima dari goyrihima wadah goyri isti'amalu menggunakan wadah goyrihima selain yang keduanya selain keduanya al-awani minal minal awani dari keduanya minal dari al-awani keduanya awani apa artinya awani tadi wadah iya dari wadah wadah dari kedua wadah-wadah gitu ya pak ya bagus oke silahkan yang lain aslin wadah wadah yajudu isti'amalu awan iddah habi peribadi wadah yujudu isti'amalu wadah imah minal awabi asal asal wadah dan tidak boleh menggunakan wadah-wadah dari kemas dan perak wadah yujudu dan boleh menggunakan selain dari kedua isti'amalu wadah irihima minal awabi daripada wadah-wadah iya bagus oke wadah yajudu isti'amalu awan iddahabi wal fidbati wa yajudu isti'amalu wairihima minal awani wala ini termasuk apa huruf ya keduanya huruf yajudu termasuk apa termasuk ilmudore jazayajudu jazayajudu dan tidak boleh kalau fi'il mudore berarti butuh fa'il mana fa'ilnya yang tidak boleh itu apa adalah isti'amalu ini fa'ilnya isti'amalu menggunakan awani 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 sebagai apa wadah mudof ilay bagus awani mudof ilay az-zahabi sebagai apa mudof ilay juga ini isti'amalu awani zahabi ini susunan idhofa isti'amalu mudof awani mudof ilay dan mudof az-zahabi sebagai makanya akhirannya kastu zahab artinya emas wad hidhati hidhati sebagai apa maktuf ada wawu ini setelah wawu berarti maktufnya kemana ke az-zahabi ter-zahabi ter-zahabi dibaca kasro al-fid-doti juga sama wa yajuzu yajuzu sebagai apa ini fi'il mudore jazay yajuzu butuh fa'il kalau fi'il mudore butuh fa'il fa'ilnya mana isti'amalu ghairi sebagai apa mudof himah himah sebagai apa mudof ilai juga awas kalau sebelum himah itu kasro maka dibacanya hi kalau humah syaratnya sebelumnya fatha atau domah ghoirah atau ghoiru ghoirah atau ghoiru maka dibaca humah kalau sebelumnya i ghoiri berarti hi minal awani ini apa jermaj 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 alawani ini isim mangkus akhirannya iya kedumnya kasro isim mangkus makanya selalu dibaca begitu awani kecuali kalau nasob awani minal awani kalau nasob ini jar maka dibaca begitu awani tidak tampak ya harokat yaknya gitu baik ada pertanyaan Alhamdulillah sudah selesai pertanyaan terkait terkait dengan sebelumnya Pak Ustaz emas dan pera itu enggak boleh dipakai tidak boleh atau haram masalah tulang kemarin kan juga haram Pak Ustaz kecuali rambut manusia ya maksudnya kan banyak juga orang menggunakan gading gajah gading gajah boleh boleh gak usah dan bangkai eh tulang bangkai dan rambutnya adalah najis kecuali apa manusia rambut iya najis ya rambut iya rambut hewan yang bangkai ya artinya disembelai apa matinya bangkai bukan disembelai kalau matinya disembelai maka bukan bangkai ya kalau matinya disembelai maka bukan bangkai nah kalau najis berarti tidak boleh digunakan untuk sholat tidak boleh digunakan untuk atau dibuat jual-beli gak boleh gitu maka kalau kita punya gajah ya kalau gajahnya itu mati menjadi bangkai maka ya tulangnya tidak boleh dijual-belikan ya tapi kalau hanya sebagai hiasan boleh aja hanya sebagai hiasan tapi itu najis tidak boleh berarti gak boleh dibawa sholat juga Pak Ustaz iya gak boleh karena najis iya 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 Pak Ustaz terima kasih iya sama-sama kecuali kalau kulit kulit apa kami sapi itu kan dipotong kalau kalau Sumpama bangkai itu bisa menjadi suci kulitnya itu apalagi kalau disembelai kalau disembelai lebih-lebih lagi bisa jadi suci kalau disembelai memang sudah suci ya sudah suci jadi ketika disamak itu untuk menghilangkan darah dan apa namanya itu lemak-lemaknya itu karena darahnya itu najis ataupun kulitnya sebenarnya suci ya gading gajah itu yang matinya bukan disembelai berarti najis barang yang najis itu tidak ada lagi silahkan jadi kebersihan itu adalah sebagian dari iman hadis hadis arbaim malah bukan kebersihan kesucian kesucian bukan kebersihan iya beda kalau kebersihan kan belum tentu suci bersih belum tentu suci kan anjing kadang bersih itu tapi anjing itu najis gitu iya orang kan banyak menggunakan kata-kata kebersihan itu pangkal dari iman iya yang penting jangan bilang itu hadis kalau itu bukan hadis yang hadis adalah asyatoru kesucian kalau orang-orang kan bilangnya anadhofatuh minal iman kalau itu bukan hadis yang hadis itu tadi atohuru syaturul iman kesucian adalah setengah dari iman sebagian dari iman ada lagi silahkan oke kalau tidak ada kita tutup dengan dua khafara untuk majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ita anta astagfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi barakatuh